Intro Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amabadu Pak Mirsa balik lagi kita Di kisah teladan Seperti biasa Dalam kisah teladan Kita akan mengkisahkan sebuah kisah-kisah Yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau di episode sebelumnya Kita udah menceritakan bagaimana Proses masuk Islamnya Said bin Amir Al-Jumahi Kali ini Di episode kali ini Kita akan lanjutkan kembali Kisah dari sahabat yang mulia Said bin Amir Al-Jumahi Kisahnya sedikit kita akan Memurut ja'ah nih Pak Mirsa Dulu ketika di Mekah Terjadi eksekusi Yaitu sahabat Rasulullah Kubay bin Adi Said bin Amir Al-Jumahi Menyaksikan bagaimana proses kematian Dari Kubay bin Adi Hingga akhirnya Tengiang-ngiang Dan kemudian dia mendapatkan pelajaran Dari kisah tersebut Akhirnya dia masuk ke dalam Islam Berjalannya waktu Dia hijrah ke Madinah Kemudian Rasulullah wafat Kemudian Umar Ataupun Abu Bakara Siddiq wafat Kemudian akhirnya Kepemimpinan jatuh kepada Umar Ibn Khotob Dan Said bin Amir Al-Jumahi pun Yang memberikan pesan-pesannya Nasihat-nasihatnya Kepada Amirul Muminin Umar Ibn Khotob Akhirnya Dengan nasihat tersebut Umar pun mengatakan Begini nih Pak Mirsa Kira-kira siapa yang bisa melakukan Hal tersebut Yang kau nasihati Kepadaku Kemudian Apa kata Said bin Amir Al-Jumahi Aku percayakan hal tersebut Kepada dirimu Wahai Umar Ibn Khotob Kemudian Kalau begitu Wahai Said bin Amir Al-Jumahi Kalau kamu memberikan aku Sebuah perkara yang berat ini Bantulah aku Kamu menjadi seorang gubernur Di Hims Diangkat jadi gubernur Bukan senong Alhamdulillah Sujuk sukur Selebrasi Enggak gitu Enggak gitu Said bin Amir Al-Jumahi Melainkan apa katanya Jangan aku Wahai Umar Yang lain aja Nolak Suruh jadi gubernur Nolak Zaman sekarang Enggak disuruh jadi gubernur aja Dia pingin jadi presiden Pasang-pasang sepanduk Ili aku jadi presiden Aku jujur Aku Enggak Said bin Amir Al-Jumahi Enggak mau dia kepemimpinan Enggak mau dia Dikasih jabatan Ku sahabat yang the best Nah Kemudian Akhirnya Mara Umar Ibn Khotob Celakalah kamu Kamu memberikan Sebuah beban yang sangat berat Kepada aku Tapi kamu tidak mau Membantuku Untuk melakukan Aku melaksanakan Tugas tersebut Kata Umar Ibn Khotob Akhirnya dengan berat hati pun Diterima juga sama Sa'id bin Amir Al-Jumahi Yowes lah Nggak apa-apa lah Aku jadi gubernur Hims lah Nolak ibaratnya Tak bantu Perkaramu Untuk Memimpin kota Hims Oke Kalau gitu Sini kue Sa'id bin Amir Al-Jumahi Tak hitung-hitung dulu Berapa gajimu Si yang cocok Langsung ngomong Gaji Nih Umar Ibn Khotob Kalau kita Piro-piro lah Yang penting Asal cocok Kalau kita kayak gitu Tapi tidak Kepada seorang sahabat Yang mulia Sa'id bin Amir Al-Jumahi Apa kata Sa'id bin Amir Al-Jumahi Nggak usah Kau cerita gaji-gaji Wahai Umar Sesungguhnya Ya Uang yang kudapatkan Dari Baitul Malih Sudah mencukupi diriku Jadi nggak usah Kau gaji-gaji Luar biasa nih Itu nggak ada media Nggak ada kamera ya Dia ngomong kayak gitu Bukan pencitraan Tapi memang Nih Luar biasanya sahabat yang mulia Nggak cerita gaji Wah Kemudian nih Mersa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Tanpa pikir panjang Akhirnya Berangkatlah Sa'id bin Amir Al-Jumahi Ya Menuju kota Hims Dan menjadi gubernur Di sana Jadi gubernur Wih Bayangin nih Pak Mirsa Kalau zaman sekarang Jadi gubernur Wih Uang masuknya banyak Gajinya gede Tapi Dia nggak mau Nerima kayak gitu Berjalannya waktu Singkat cerita Pak Mirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umar bin Khotob Ya Memanggil salah seorang Kepercayaannya Dari kota Hims Wih Fulan Sini-sini-sini Ulang kau nanti ke Hims Ya Buat data Orang-orang yang fakir Yang miskin Di kota Hims Di daerah Hims Nanti kirim namanya Sampai sama aku Siap Wahai Amirul Muminin Belangkat ya Berjalan waktu Balik lagi Wahai Umar Amirul Muminin Nih Nama-nama yang Sampian suruh Untuk Menendatanya Orang-orang yang pakir Orang-orang yang miskin Yang berhak Mendapatkan santunan Pulan bin Pulan Pulan bin Pulan Oh Lu main banyak juga ya Pulan bin Pulan Ah Pulan bin Bocok-bocok terus Terselip Satu nama yang Agak aneh Agak janggal Bagi dia Pulan bin Pulan Said bin Amir Al-Jumai Eh Umar agak kaget Sampai tak buat Sampai Balik lagi Said bin Amir Al-Jumai Said bin Amir Al-Jumai Kayak namanya Gak asing lah Sampai Eh Rini Rini Sini Sini Apa Apa Aneh Apa Apa Umar Ini Said bin Amir Al-Jumai Ini Apa Oh Itu Alah Umar Said bin Amir Al-Jumai Gubernur Kami Gubernur 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 Kalian Gubernur Kalian Miskin Kaget Umar bin Khotob Gubernur Kere Bayangin Zaman Sekarang Gubernur Melaku Numpah Angkot Miskin Pemirsa Kaget Umar bin Kotob Mendegarkan Hal tersebut Kayak Kesamber Petir Siang Bolong Apa Katanya Orang yang Diutusnya Ia Aku Aku Nengok Beberapa Hari Ini Dapurnya Gak Kamab Bol Dapurnya Itu Gak Nguar Yasep Artinya Apa Udah Gak Masak Beberapa Hari Ini Bukan Gak Masak Dia Beli Lauk Matang Enggak Memang Gak Gak Ada Yang Bisa Dimasak Baris Itu Umar bin Kotob Nangis Jadi Jadinya Bayangin Ibaratnya Kita Mutos Orang Kue Tak Kokon Jadi Kuk Benger Malah Nyikso Nyikso Orang Itu Nangis Jadi Jadinya Sampai Dalam Cerita Jenggot Dari Umar bin Khotob Ini Lebet Buasa Kebes Dengan Air Mata Dari Sa'id Ben Amir Dari Umar bin Kotob Nah Pengirsa Kemudian Apa Yang akan Dilakukan Oleh Umar bin Kotob Ketika Mendengarkan Ketika Mengetahui Bahwasannya Orang Yang Dia Utus Orang Yang Dia Jadi Amanahin Untuk Memimpin Kota Hims Malah Tersikso Jadi Insyaallah Ceritanya Akan Kita Lanjutkan Setelah Jedah Berikut Arshat Arh 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 PEMIRSA Pemirsa, kita balik lagi di kisah teladan Masih kita menceritakan seorang sahabat yang mulia Said bin Amir al-Jumahi Nah, tadi kisahnya Umar bin Khotob mendata orang-orang yang susah Orang miskin, pakir yang ada di Hims Dan terselip nama Said bin Amir al-Jumahi Dan membuat hati dari Umar bin Khotob Tersakiti dan menang sejadi-jadinya Akhirnya, Umar bin Khotob pun Yang memerintahkan orang yang dia suruh tadi Untuk membawakan uang Diambilnya uang Sekitar seribu dinar Masukkan dalam kantong Ikat Wahai utusan Bawa Uang ini Berikan kepada Said bin Amir al-Jumahi Karena nampaknya kehidupan dia disana susah Dibawa seribu dinar Seribu dinar nih, Pak Mirsa Seribu dinar kok di jaman sekarang Godeknya minta ambun ya Lumayan lah untuk kehidupan dalam sehari-harinya Jadi singkat cerita Utusan tersebut pun dateng Ke rumah Said bin Amir al-Jumahi Diketok pintunya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Eh, oh kakang lho Masuk-masuk kakang Gitu lah ibu harapnya Bahasa kitanya gitulah ya Kemudian Oh ada apa ini? Oh ini ada titipan Dari Amir al-Muminin Umar bin Khotob Untuk gubernur Hims Lho, untuk aku yoh Kata Said bin Amir al-Jumahi Iya Oh apa itu? Ini ada gembolan Ada grup apa namanya ya Itu gembolan Iketan itu Oh, apa ini ya? Gak tau ya kan Isinya apa? Jangan-jangan isinya kerikil atau apa Kan gak tau Dibuka lah sama Said bin Amir al-Jumahi Begitu dibuka Kayak nengok ular ya Ibaratnya gitulah Kayak nengok ular Kayak nengok hal-hal yang ngeri gitu Kayak nengok kepala orang atau apa Pas dibuka Inalillahi wainahirroji'un Astagfirullah Kayak gitu Pak Mirza kaget dia Inalillahi wainahirroji'un Dapet duit Inalillahi wainahirroji'un Kalau kita Dikasih segembolan Segepok Oh, sujud syukur Selebrasi Oh, buka baju keliling lapangan Ibaratnya gitulah Tapi Said bin Amir al-Jumahi Inalillahi wainahirroji'un Katanya nih Pak Mirza Luar biasa Seakan-akan musibah datang Tapi karena Ekspresi dari Said bin Amir al-Jumahi ini Overpower Ibaratnya gitu Jadi istrinya pun yang ada di belakang panik Ketika denger Said bin Amir Mengatakan Inalillahi wainahirroji'un Jadi Said bin Amir Istrinya datang Gopak-gopak Sampai belakang Wih Ada perkara besar ini Wah istriku Kenapa Kenapa Amirul Mu'minin Umar bin Kotob meninggal Kata istrinya Lebih besar perkaranya ini Daripada Amirul Mu'minin meninggal Kenapa ini Kalau ada yang lebih besar Emang apa yang lebih besar lagi Kemudian Apa kata Said bin Amir al-Jumahi Dunia datang Untuk merusak Akhiratku Katanya Dunia datang Untuk merusak Akhiratku Kata Said bin Amir al-Jumahi Nih Istri soleha Kalau istri Istri yang biasa Wah lah Kok ngonoai pun Kalau istri soleha Enggak kayak gitu Istri soleha Ekspresinya pun Kalau gitu Kita harus menjauhkan hal tersebut Dari kita Istri soleha Enggak mata duitan Luar biasa nih Apa kata Said bin Amir al-Jumahi Kalau gitu Wah istriku Bisakah kau membantuku Insya Allah Wah suamiku Kata istrinya Kalau gitu nih Ini ada Skrimpol duit Pertamanya gak tau itu Kalau ada apa Skrimpol duit Ini coba nih Tolong kasihkan nih Ini sama jenda pulan nih Nah Ini sama yang dikasihkan Dibagiin duit Seribu dinar itu Tanpa menyisak Sepeserpun Untuk Said bin Amir al-Jumahi Luar biasa Luar biasa Sampai segitunya Ini pemirsa Kalau kita dapat duit Gak usah banyak-banyak Gak usah Sambai seribu dinar Gak usah sampai seribu dinar Sikit aja Dapat sepuluh juta Oh Allah Senengnya minta ampun Langsung lah Belonjol lah Belik sembako Dipajak Kalau di Medan pajak itu pasar Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kisah dari Said bin Amir al-Jumahi Tidak hanya sampai disini Pemirsa Berjalannya waktu Berjalannya waktu Atau kurang lebih setahun Kemudian Amirul mu'minin Umar ibn Khotob Rodiyallahu anhu Datang Berkunjung Kepada Kepada Hims Kekota Hims Karena banyaknya Keluhan Keluhan Dari penduduknya Berkaitan Dengan Said bin Amir al-Jumahi Wah Jadi Pas datang dia ke Hims Wah Umar Radiy ngeluh-ngeluh Wah Umar Benur kami Kecuali Kaget lah Umar bin Khotob Kayaknya gak mungkin lah Said bin Amir al-Jumahi itu Berbuat yang aneh-aneh Secara gitu loh Dia sahabat yang mulia Orang soleh Gak Menginginkan Kedudukan Jadi kayaknya Gak mungkin Kalau dia punya Kasus Kayaknya ada Kasus yang Apa gitu Jadi Umar itu Agak gak percaya Kalau gitu Langsung Kita tabayun Kintai tugas Jadi apa Keluhanmu Wahai Rakyat Hims Ah Kami Apa ya Kami hitung dulu Hitung ya Ah Udah nih wah Umar Kami punya Empat keluhan ini Punya empat keluhan Ngeluhnya Bukan banyak Kalau kita sekarang Poinnya banyak Cuma empat keluhan aja Berkaitan dengan Gubernur kami Mulailah Ya Allah Ya Allah Jangan yang aneh-aneh Ya Allah Itulah mungkin Doa dari Umar bin Kotob Jangan yang aneh-aneh Karena aku yakin Percaya kali Sa'id bin Amir Al-Jumlahi Itu bukan orang yang aneh-aneh Nah itu lah Kira-kira Apakah Empat keluhan tersebut Ya Setelah Ini Insya Allah Akan kita lanjutkan Kembali kisahnya Jangan kemana-mana Tetap di Kisah Pelatan Terima kasih telah menonton Pak Mirsa kita balik lagi di kisah peladan Masih menceritakan tentang sahabat yang muliah Yaitu Syed bin Amir al-Jumahi Nah tadi ceritanya sampai ketika Umar bin Khotob Sampai ke Hims dan mendengarkan keluhan rakyatnya berkaitan dengan gubernurnya Jadi singkat cerita dikumpulkan rakyatnya yang mengeluh-ngeluh tadi Kemudian dipanggil Syed bin Amir al-Jumahi Syed duduk sini Oke jadi disidang Jadi harapan Umar bin Khotob semoga saja harapanku sesuai dengan hatiku inilah Jangan kenyataan jangan yang aneh-aneh lah Syed bin Amir Yang pertama tadi apa keluhannya Oh ya oke Umar Keluhan yang pertama itu Syed bin Amir al-Jumahi ini Dia gak mau jumpain kami Dia gak mau keluar rumah kecuali di siang hari Dia gak keluar rumah kecuali di siang hari Syed apa jawabannya tentang ini Syed lesu gitu Malu Wah Umar Terus sungguhnya aku gak mau ngungkapin Kejadian ini Tapi Yaudah lah Karena ini terpaksa Karena ini sudah disidang Jadi ceritanya itu kami nih Gak ada apa-apa Kami gak punya pembantu Jadi aku itu pagi tuh Buat adonan roti Aku tunggu sampai ngembang Jemur gitu ngembang Sampai selesai Aku berwudu dan aku menjumpai Orang-orang Baru aku keluar rumah Jadi zaman itu Itu orang itu Kebanyakan Itu punya pembantu Nah tapi Syed bin Amir al-Jumahi Seorang gubernur gak punya pembantu Jadi terpaksa Syed bin Amir al-Jumahi itu Yang membantu keluarganya Untuk mengaduk adonan roti tersebut Dan hal tersebut adalah Hal yang wajar Di zaman situ Yang dilakukan oleh orang-orang miskin Jadi Umar lega Woi gue alasannya aman Wis pak Dengar pak Apa alasan dari Syed bin Amir Nje-nje Udah Alhamdulillah Oke Keluan pertama selesai Sekarang keluuan kedua Apa lagi Woi ini gubernur kami Dia kalau malam gak mau jumpain kami Siang aja dia mau jumpain Kalau malam gak pernah mau jumpain Kata Salah seorang Masyarakatnya Yowes Apa pembelaanmu Dengan jawaban yang sama Sang A'id mengatakan Sebenarnya aku gak mau Mengungkapkan Kejadian ini Mengungkapkan kenyataan ini Tapi karena ini dia disidang Ya mau gak mau aku Ya harus menyampaikannya Jadi tegasnya gini loh Dengar penjelasannya Dengar penjelasan ya Nje Mar Nje 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 Amir Uqmin Oke Yang ketiga Keluhannya apa Ini parah nih Dalam sebulan Ada satu hari Dia gak mau jumpain kami Sebulan satu hari gak mau jumpain Kita seminggu liburan Kalau bisa tiga kali empat kali Ini Sebulan cuma satu kali libur aja Diprotes sama rakyatnya Kemudian apa kata Umar bin Khotob Apa alasanmu Hay Said Kok ada sehari Dalam sebulan itu Libur gak mau jumpain masyarakat Apa kata Sa'id bin Anu Sebenarnya Aku gak mau loh Ngomong loh Tapi karena Tilah terpaksalah Jadi Jujur Aku cuma punya baju sepotong Yang tak pake Baju cuma satu Kalau kita berapa Satu lemari Dua lemari Dua lemari Sa'id bin Anu Jumahi Gubernur Bajunya cuma sepotong Dan apa katanya Itu sebulan sekali tak cuci Sebulan sekali tak cuci Jadi kalau tak cuci Ya tak tunggulah Sampai kering Suri muru kering Mulailah agak bersedih hati Umar bin Khotob Iya pak Wis denger alasannya pak Wis 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 Apa lagi keluhannya Satu lagi keluhannya Ini Bumir Sa'id bin Anu Amir al-Jumahi Ini Umar Sering dia tiba-tiba Pingsan Wang pingsan pun Dipermasalahin Ya Allah Di masyarakat Iya loh Kemudian ditanya Wai Sa'id Apa alasanmu Kok ku sering pingsan Kemudian apa kata Sa'id bin Amir al-Jumahi Sesungguhnya Wahai Amirul Muminin Aku menyaksikan Bagaimana eksekusi Dari sahabat Kubayt bin Adi Ketika aku masih Dalam keadaan kabir Kemudian Kubayt Ya Mengatakan Hal yang sangat luar biasa Yaitu Katanya Sungguh Aku tidak menyenangi Diriku berada tentram Berada Bersama keluarga ku Sedangkan Muhammad Tertusuk duri Kemudian Tak lama kemudian Dieksekusi mati Dimutilasi Aku merasa bersalah Dalam diriku Kenapa ketika itu Aku tidak mau menolongnya Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi Hingga ketika Aku teringat-teringat Hal tersebut Aku pun pingsan Luar biasa Akhirnya Beres Urusan Sa'id bin Amir al-Jumahi Legah Umar bin Khotob Kemudian apa kata Umar bin Khotob Alhamdulillah Ternyata Rasangkaku benar Weh gak macam-macam Wahai Sa'id Sangking gembiranya Karena ada permasalahan Tadi Sa'id bin Amir al-Jumahi Gak punya harta Untuk membayar Atau membeli budak Akhirnya Umar bin Khotob Pun ngambil Dinar lagi Seribu dinar Masih kantong Wahai Sa'id Nah tak kasih gue Seribu dinar Dah Cukupinlah kebutuhanmu Sehari-hari Kemudian apa kata Sa'id bin Amir al-Jumahi Benirsa Innalillahi wa innalilahi Roji'un ya Allah Kemudian Kemudian apa yang terjadi Wahai istriku Wahai istriku Datang dunia Untuk merusak akhiratku Wahai istriku Maukah kau menolongku Kata Umar bin Khotob Wahai Sa'id Aku siap untuk Kapan saja menolongmu Kalau gitu Wahai istriku Nih kasih janda pulan Nih kasih yatim pulan Nih kasih miskin pulan Nih kasih fakir pulan 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 kasih 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 Sampai tak tersisa Karena merasa Bahwasannya Mereka lebih membutuhkan Daripada kita Wahai istriku Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi Pemirsa yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Kisah dari seorang gubernur Yang benar-benar alim Yang benar-benar soleh Imannya kuat Dan tak takut Ya dalam Hal kebaikan Luar biasa Dia takut Rusak akhiratnya Gara-gara Ya Gara-gara Dunia datang Padahal itu adalah Sebuah kebutuhannya Tapi dia masih bersikeras Dalam dirinya Nih Dunia ini Jangan merusak Akhiratku Sa'id bin Amir al-Jumahi Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kelak kita Bersama orang-orang yang soleh Amin Ya Rabbal Alamin Sampai disini dulu kisah kita Di kesempatan kali ini Dan insya Allah Kita akan lanjutkan Kembali kisah-kisah berikutnya Di episode berikutnya Dan kita tutup Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh